Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan snek kurih ya ini sneknya unik dan juga belum ada yang jual tentunya ini prosesnya juga gampang dari bahan yang sederhana namanya kue kebab mangkuk nah seperti apa proses dan juga cara bikinnya simak video sampai selesai aku siapkan terlebih dahulu ada 200 gram tepung terigu aku menggunakan yang perus sedang lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam setelah itu juga akan aku tambahkan disini dengan minyak sayur sebanyak 3 sendok makan ya atau juga bisa dibilang minyak goreng jadi buat yang bingung antara minyak sayur dan minyak goreng itu sama oke kemudian masukkan 100 ml air panah lalu aduk hingga tercampur rata untuk memasukkan air panasnya sedikit demi sedikit supaya tidak kelembekan ya lalu setelah itu akan aku ulenin menggunakan tangan menjadi kalis setelah kalis lalu tutup ya istirahatkan selama kurang lebih 30 menitan nah setelah 30 menit kemudian akan aku bagi untuk adonan ini dengan berat masing-masing 30 gram fungsi dari diistirahatkan 30 menit supaya kulitnya itu lentur dan fungsi kenapa menggunakan air panas ya supaya tepungnya itu matang ya jadi nanti saat diproses panggang itu nanti kulit kebabnya atau kulitnya itu akan renyah hasilnya oke kemudian bikin bulatan-bulatan semuanya hingga selesai jadi satu resep yang aku bagikan itu kurang lebih menjadi 15 nantinya nah simpan ya di wadah seperti ini kemudian nanti ditutup menggunakan serbet supaya kulit bagian permukaan itu tidak mengering ambil satu bulatan ya kemudian pipihkan menggunakan rolling pin jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal oke selanjutnya aku siapkan cetakannya ini cetakan kue muffin masukkan aja ke dalamnya kemudian nanti untuk bagian pinggirnya tinggal dirapikan ya bisa digunting menggunakan kunting atau bisa dipotong menggunakan pisau oke lakukan ya ke semua adonan hingga semuanya selesai jadi untuk cetakannya itu terlebih dahulu diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis supaya nanti tidak lengket ya saat sudah matang nah kalian juga bisa menggunakan cetakan kue muffin yang berbentuk loyang tapi ini disini aku menggunakan cetakan kue muffin yang satuannya supaya lebih gampang aja untuk membentuk tapi sebenarnya menggunakan cetakan kue muffin yang biasa berbentuk loyang itu juga mudah jadi nanti tentukan aja ya jika kalian punyanya loyang muffin gunakan loyang muffin oke setelah semuanya dibentuk menjadi mangkuk seperti ini karena prosesnya mau kita oven jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk nah setelah itu ditusuk-tusuk aja bagian permukaannya supaya nanti tidak bergelembung ya saat dipanggang kemudian masukkan isian disini aku menggunakan makaroni rebus untuk ukurannya atau takarnya kurang lebih 50 gram ya tadi nah masukkan aja ke bagian tengah daripada cekungan mangkoknya baru setelah itu juga aku akan tambahkan dengan jamur kancing yang sudah dipotong dadu nah nanti untuk beratnya lebih jelasnya akan aku tulis ya di akhir video kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong dadu juga lalu disini akan aku tambahkan satu buah wortel yang sudah aku rebus ya untuk wortelnya dipotong dadu kemudian rebus terlebih dahulu nah lalu tambahkan irisan daun bawang kurang lebih satu batang untuk daun bawangnya lalu tambahkan juga potongan setengah bawang bumbaya yang aku potong dadu ini rasanya unik ada kuri-kurinya dan juga ada aneka macam rasa daripada sayurannya oke kemudian disini aku akan membuat untuk larutannya ada 150 ml susu cair kemudian aku tambahkan dengan satu sendok makan tepung maizena tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam lalu satu putih telur ini diaduk hingga tercampur rata nah buat kalian jika ingin ditambahkan dengan kaldu bubuk kaldu maksud aku silahkan oke selanjutnya tuang kurang lebih 3 sendok makan untuk bahan cairnya ini ini fungsinya untuk mengikat sayuran dan juga membuat gurih karena sayurannya itu kan tidak ada rasa dengan ditambahkan larutan maizena ini yang berasa gurih tentunya nanti akan membuat rasa yang berbeda daripada isiannya nah setelah semuanya selesai diberikan isian larutan maizena kemudian aku akan tambahkan topping buat pemanis aja di bagian atasnya dengan potongan cabai merah seperti ini oke selanjutnya akan aku oven selama 40 menit menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat celsius nah setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu nanti setelah dingin dikeluarkan ya dari cetakannya seperti ini nah saat lagi selagi masih panas ini untuk kulitnya memang crunchy jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai dijualan lebih baik saat mau dijual baru dipanggang ya supaya kulit kebabnya itu tetap kres karena aku coba diamkan sehari itu sorenya itu sudah kulitnya itu sudah tidak kres atau tidak renyah jadi seandainya sudah tidak renyah bisa lagi dihangatkan di microwave mungkin atau bisa di oven kembali sebentar nanti juga akan renyah lagi untuk kulitnya atau kulit kebabnya nah rasanya sendiri sangat unik ada kurih dan juga ada rasa-rasa aneka macam isian topping jadi kalian wajib untuk mencoba untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual di kisaran Rp3.000 sampai Rp4.000 nah daya tahannya karena ini berisi sayuran jadi hanya bisa bertahan 2 hari saja oke demikian tadi saja untuk resep kali ini selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton